Melalui rapat pleno penetapan daftar caleg tetap yang digelar di salah satu hotel di kawasan Palu Timur pada Kamis siang, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palu secara resmi menetapkan 498 DCT pada pemilu 2019 mendatang. Ketua KPUD Kota Palu Agus Salim Wahid yang dikonfirmasi menjelaskan jumlah tersebut mengalami pengurangan dari data daftar caleg sementara yang mencapai 502 orang. Hal ini dikarenakan adanya tiga bacaleg dari Partai Indonesia Sejahtera yang dinyatakan tidak memenuhi syarat serta satu bacaleg Partai Berkarya. Sementara itu untuk bacaleg yang masih terlibat sebagai aparatur sipil negara atau yang bekerja di badan usaha milik daerah, menurut Agus mereka telah melengkapi berkasnya dan secara resmi telah menyatakan mundur dari pekerjaan mereka sebelumnya. Totalnya 498, yang semula 502, ada tiga orang yang TNS dan satu orang memungkandiri. Dari partai mana semua itu? Dari PSI dan Perkarya. Itu mereka ASN BUMD bukan? Bukan, ini memungkandiri karena dia honoref. Iya, begitu. Jadi mereka memungkandiri, kenal, yang katanya mau fokus ke kegiatan sebagai honoref dan tidak apa-apa banyak, yang dulu dari Partai Berkarya. Tim Liputan Radar TV Palu